Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Niduren ya Hari ini hari Rabu teman-teman tanggal 2 Februari tahun 2022 Nah pagi-pagi kami sudah ada di kebun di Gambiran tempatnya teman-teman Kebun yang kami rawat nah hari ini memasuki minggu ketiga atau hari yang ke-21 Ya saya sedih ya gembira teman-teman melihat perkembangannya Teman-teman bisa bandingkan ya dengan video pertama waktu kami pertama kali mengunggah ya Tiga minggu lalu itu teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan kondisi saat ini Ya daunnya yang tadi tadinya itu kelihatan kuning semua di ujung-ujungnya itu sudah mulai Dan berganti dengan warna hijau Karena apa itu munculnya tunas-tunas baru Nah contohnya ini Ini tadi dulunya kuning sekali Sekarang sudah mulai ini Sudah mulai muncul tunas baru Nah pohon yang sakit teman-teman Pohon yang sakit daunnya yang sudah seperti itu tidak bisa Akan berubah Ya berubah bisa Cuman tidak bisa sempurna Seperti pada waktu pertama kali muncul Pertama kali muncul tidak bisa Yang harus kita pacu adalah bagaimana memunculkan tunas baru Memunculkan tunas-tunas baru Itu yang lebih penting Nah pagi ini kita lanjutkan penyemprotan Pakai ditanasi yang kupruksat terusah Kita ditanasi yang baru Ini pake ikan lah Ini pake ikan Ini pake ikan Kita hari ini kita funginya pake ditan Binceknya pake kupruksat Kita gunakan juga gantasi Nah ini Contoh tunasnya mulai muncul Nah ini kayaknya Tonton bisa lihat Nah tunas-tunas yang muncul ini kita pelihara Jangan sampai rusak Seperti sebelumnya Jadi harus kita pelihara Jangan sampai rusak Pagi Ya mau meliharinya bagaimana teman-teman Itu dengan memberikan nutrisi Nutrisinya kita cukupi Makro dan mikro Kita cukupi Itu cara memelihara Kemudian setiap minggu sekali Nah ini Kebetulan hari ini Funginya ya Ini penyemprotan rutin seminggu sekali Itu kita lakukan penyemprotan dengan gandasil Nah di funginya kita pake ditan Kemudian Inseknya kita pake kurakron Pake perekat Nah jadwalnya minggu ini Minggu depan kita ganti lagi Desi apa itu funginya Biasanya kami gunakan desis teman-teman Karena kemarin ini kondisinya Extraordinary Makanya kita gunakan kurakron Nah Teman-teman bisa lihat Wajahnya sudah tidak kuning emas lagi Tapi sudah mulai berubah Warnanya hijau Karena apa? Munculnya tunas-tunas baru Ini teman-teman Nah minggu depan Kita rencanakan Kita aplikasian M12 Sama dengan Ini tuh toyone miling ya pak Eh pak Terno Oh udah menyemprot Berarti gak bisa ditutup Miling ya Jadi Kemudian kita lanjutkan Pekerjaan-pekerjaan lanjutan Jadi Ini teman-teman ya Saya kasih contohnya Ini tunas air Ini kalau bisa kita buang Kenapa muncul tunas-tunas Seperti ini Tadinya karena apa? Di usung sini mampet Di usung ini mampet Tidak mau tunas Harusnya tunas kan muncul disini Di ujung-ujung Nah Karena mampet Karena pohon ini dalam keadaan sakit Tunasnya kering Nah Akhirnya muncul Kayak gini Kita buang Tunas air Karena ini menghabiskan nutrisi Kalau kita-kita gak buang Menghabiskan nutrisi Dan tidak ada manfaatnya Makanya kita buang Jadi kita buang aja Tunas-tunas air kayak gini Menghabis-habiskan nutrisi Dan tidak ada gunanya Nah Tunas air muncul Karena apa? Di ujung tunas yang harusnya muncul Itu mampet Kenapa mampet? Ya karena pohonnya sakit Jadi kayak selang tutup Akhirnya bocor di mana-mana Nah itu Bocornya berupa tunas-tunas air Ini menghabiskan energi nutrisi Ini kita buang aja Nah rumputnya yang tadinya gundul Ya coba kita biarkan Dan ini rumputnya Pak Tano Bekasih di pupuk kandang ya Mulai muncul Rumput-rumputnya sudah mulai muncul teman-teman Nah ini bekas pupuk kandang Bekas pupuk kandang Ini nanti kita biarkan Karena tanahnya disini perpasir teman-teman Perpasir Kita lagi mencari Koko Fit nih teman-teman Untuk menghadapi musim kemarau Nah kita lagi cari Nanti kita dapat segera aplikasikan Ya minggu depan Kita programnya adalah Pemberian EM12 Bakteri Mikroba Yang sangat bermanfaat Bagi tanaman kita Plus trikoderma Ini lagi proses Belum jadi Jadi harapannya minggu depan Kita bisa kita aplikasikan Kita kocor Jadi wajahnya sudah berubah Tidak kuning lagi Tetapi sudah mulai Hujau Hadinya stagnan Tunasnya stagnan Berhenti Tapi berkat kerja keras kami Dan itu Teman-teman yang kerja di lapangan Ya sejak seminggu kemarin Sudah kita pasang dua Ini rutin teman-teman Karena yang harus kita rawat itu Total dengan Alpuka Dengan Dan lain-lainnya Itu hampir 250 Dari Dan lain-lainnya Dan lain-lainnya Jadi kalau ketemu tunas air Dibuang aja ya Karena Kayak gini-gini Mulai muncul Karena sempat mempet Nah ini Ini mulai muncul lagi Ini sudah sebagian Kita buangi semua Masih tetap Nengkel ya Menunggu Menhabiskan nutrisi Oke teman-teman Ya Dari ujung timur pulau Jawa Tepatnya Ya Di Desa Gambiren Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuangi Dewa Nidurin Berbagi tetap semangat Teman-teman Jangan Apa ya Jangan kendor Jangan patah arang Kalau ada tanaman yang sedang sakit Kita semakin Ya Salam sukses petani Dudaan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton